Selamat datang di Bersama Kami di Redaksi Pagi Air Pekan. Nah, berkaitan dengan Hari Raya Pasca yang kemarin baru dirayakan umat Nasrani, Tim Liputan Trans 7 beberapa waktu lalu ini melakukan wisata rohani ke kota Yurisalen. Nah, tim kami juga mengunjungi sejumlah situs dan juga tempat yang dianggap suci, serta memiliki nilai sejarah tinggi berkaitan dengan perkembangan keyakinan umat Nasrani. Yuk kita simak liputan ya. Selamat Pasca dan Tuhan memberkati kita semua. Pada perjalanan kali ini saya akan mengajak untuk mengunjungi sejumlah situs yang ada di kota Yerusalem untuk mengenang kematian Yesus dan merayakan kebangkitannya. Perjalanan saya hari ini dimulai dari Kapel Kenaikan, di mana Kapel Kenaikan ini dibangun pada abad ketiga dan telah mengalami beberapa kali renovasi. Di tengah bekas gereja ini kita dapat melihat batu yang bergambarkan jejak kaki kanan Yesus. Jejak ini ditemukan oleh pesiara Inggris yang bernama Arkul. Jadi di puncak tertinggi kedua yang ada di Bukit Zaitun ini, ini adalah tempat Pak Yesus. Terkaitan sehingga dan tiap bekasnya dan ilai yang tersebut bagi para musyairah seluruh dunia datang dan juga berdoa di tempat ini. Tujuan saya selanjutnya adalah gereja Bapak kami atau Paternoster Church. Gereja ini dibangun di atas tempat di mana Yesus mengajarkan doa Bapak kami kepada murid-muridnya. Dan gereja ini terletak di Mount Olive atau Bukit Zaitun. Uniknya, di dalam gereja ini ada tiga pelataran dan lorong-lorong dengan dinding yang dipenuhi dengan keramik berisi doa Bapak kami dari berbagai bahasa. Dan salah satunya dari bahasa Batak dan bahasa Jawa. Jadi di gereja doa Bapak kami ini tidak hanya bahasa Perancis ataupun bahasa Inggris, bahasa Spanyol, tapi ada juga bahasa Indonesia yang juga dalam bahasa daerah. Ini ada Tanah Toraja, ada Palembang, ada Papua, ada juga bahasa Jawa. Dan ini banyak sekali. Perjalanan saya berlanjut ke Taman Getsemani yang terletak di Bukit Zaitun, tepat di seberang kota Tua Yerusalem. Di taman inilah Yesus berdoa sehari sebelum disalibkan. Dan saat ini Taman Getsemani menjadi tempat berziara bagi seluruh umat Nasrani di seluruh dunia. Yang luar biasa, di taman ini adanya pohon zaitun yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Wow, sungguh mengagumkan. Getsemani sendiri memiliki arti tempat pemerasan minyak. Pada zaman dahulu, Taman Getsemani merupakan tempat memeras buah zaitun untuk dijadikan minyak. Tempat selanjutnya, saya mengunjungi gereja segala bangsa yang tepat berada di samping Taman Getsemani. Gereja ini juga dikenal dengan nama Church of All Nations. Dinamakan gereja segala bangsa karena pembangunan gereja ini dibiayai oleh 12 negara di dunia. Dan di gereja inilah tempat Yesus melakukan perjamuan terakhir. Selain itu, di tempat ini juga menjadi saksi turunnya roh kudus kepada murid-murid Yesus. Dan tempat ini juga sekaligus mengakhiri napak tilas perjalanan saya di Tanah Perjanjian. Selamat Pasca, Rian Fernando, Hilario Oscar, Adi Dodi, Yerusalem.